Hai welcome to fixmen kali ini gua udah mengumpulkan 5 video penampakan hantu Jepang gue kira-kira di Jepang hanya ada film kakek legend akan tetapi hantu di Jepang juga ngeri-ngeri terlepas dari rel atau fake itu urusan lu kalau sudah siap langsung aja cek jumlikan berikut ini kelima di kaca mobil video kali ini direkam oleh seorang wanita yang sedang di dalam mobil dengan seorang pria jadi ketika itu mereka entah pergi kemana sehingga mereka melewati jalan yang sepi Nah di jalan yang sepi itu ada belokan awalnya biasa-biasa aja tapi pasti belokan yang gue bilang tadi mobil mereka ini mendadak berat pas lagi ngebelok jadi pas lagi ngebelok gitu mendadak berat susah itu aja penyebabnya adalah lihat video ini baik-baik awalnya gue ngeliat video ini gue berpikiran mungkin ketika lagi ngebelok itu ada kendala di mesinnya tapi pas gue lihat baik-baik yang bikin mobil itu susah buat ngebelok adalah tangan yang memegang setang mobil tersebut kalau kita lihat ya tangannya ini putih pucat kalau ini orang nggak mungkin banget ngapain juga orang atau temannya duduk di bawah jog itu apakah tempat ini pernah ada kejadian mengerikan bukan hanya itu ya ketika mobil susah ngebelok siang ngerekam kamera ini nggak sengaja ngerekam sosok muka yang lagi ngeliatin mereka dari luar kaca mobil keempat ULTAH ULTAH atau ulang tahun bisa dikatakan adalah hal yang spesial bagi sebagian orang karena ketika itu lu akan dibagikan hadiah berupa kadu oleh teman-teman lu atau keluarga lu namun hal yang paling ditunggu-tunggu adalah ketika momen niup lilin tapi bagaimana jika pada saat itu niup lilin lu dibantu oleh makhluk dari dunia lain jadi ceritanya ketika itu ada dua dua cewek yang mau ngerayain ULTAH teman mereka pada saat itu juga mereka udah nyediain kue yang tinggal mereka pasang lilin tidak lama kue pun diantar ke temannya yang ULTAH disini lu lihat baik-baik ya biasa anyway oh Oke mungkin beberapa dari lo tidak ngeh ya Jadi penampakannya itu terjadi ketika Cewek ini lagi niup lilin Di belakangnya itu juga ada yang ikutan niup lilin Sebelumnya lo bisa lihat juga di belakang cewek ini hanya meja Dan kemudian jendela Pertanyaannya orang ini siapa? Mantan atau halusinasi? Tiga, arwah gentayangan Buat lo yang mau sewa atau beli rumah Mending hati-hati Siapa tau rumah yang lo sewa atau lo beli itu dulunya tempat bunuh diri ataupun kuburan Ceritanya pengantin barulah yang membeli sebuah rumah di Jepang Mereka gak tau nih rumahnya itu dulunya ada apa aja Awalnya berjalan dengan baik ya Berjalan dengan lancar Sampai suatu ketika Barang-barang dari rumahnya Jatuh dengan sendirinya Awalnya pasangan ini mengira itu hanya tikus Dan ini terjadi dalam beberapa hari Hingga akhirnya mereka menaruh kamera di tempat Barang-barang yang sering jatuh sendiri Dan hasilnya Seperti yang lo lihat ya Barang-barangnya itu gerak dan bahkan jatuh dengan sendirinya Tanpa ada satu orang pun yang menyentuh Tidak lama lo nanti akan melihat ibu-ibu yang keluar dari lemari atau gimana gue gak tau Dan ibu ini seperti melihat atas kamera gitu Bukan hanya itu Untuk memastikan lebih detail Pasangan ini sengaja menaruh kamera di tempat mereka aktivitas Dan ternyata benar ada banyak kangguan Mulai dari jatuh gelas Sampai keran air hidup sendiri Si cewek yang melihat hal ini langsung Lari untuk memanggil si cowoknya Dan ketika cewek itu balik ke tempat dapur barang cowoknya Cewek ini kaget melihat pering-pering Perserakan di lantai Nah disini Hal mengerikan terjadi Oke oke lo udah bisa lihat Ketika cowok ini lagi ngambilin piring Yang jatuh kemudian berdiri Di belakang cowoknya ini Ada muka yang ngeliatin si cowok Mukanya itu persis di belakang cowok ini Si cewek yang ngelihat hal ini Langsung lari dan Video pun berakhir Kedua Kepala sedang mengintip Cerita kali ini diawali dengan dua orang Satu pria Satu lagi Kalau gue denger Suara cewek ya kalau gak salah Nah mereka ini kerja atau gimana Gue kurang tahu Jadi mereka berdua ini Pergi ke bangunan Ke dalam bangunan yang sedang direhab gitu Di luarnya Dan ketika itu Mereka itu cuman berdua Saat cowok ini sedang jalan Tiba-tiba di samping Cowoknya ini Ada kepala yang Sedang mengintip Sekilas gue ngeliat Ini kepala ngintip Tapi yang anehnya Gak ada badannya Logikanya ketika ada orang yang ngintip Seperti ini harusnya mempunyai badan Kalau ini cuma kepala doang Amat tangannya Dari wajahnya aja Itu putih Kemudian Matanya itu Melotot Ngeliat ke atas mereka Yang bodohnya lagi adalah Si cowok dan yang memegang kamera ini Tidak sadar kalau mereka itu sedang diintip Jadi bagaimana menurut lu Apakah ini hantu Atau Tombal proyek Pertama Suara dari ruang bawah tanah Untuk video terakhir ini Gue jamin Ngeri dari video-video sebelumnya Diceritakan ya Ada seorang pria Yang sering banget Mendengar hal-hal aneh Dari ruang bawah tanah Contohnya kayak Pelafon rumah Sekali-sekali Adalah muncul suara-suara gitu Yang pasti Dalam pikiran kita Mungkin itu hanya tikus Dan mungkin juga Pikiran pria ini sama Seperti Orang-orang pada umumnya Hari demi hari Pria ini terus mendengar Hal yang sama Hingga ada satu momen Pria ini merekam suara itu Seperti yang lu lihat Pria ini lagi santai-santai gitu Tapi suara-suaranya itu Bikin si pria ini keganggu Yaudah awalnya dia ngecek Tapi tidak ke bawah kamera Nah yang kedua nih Pria ini memutuskan Untuk membawa kamera Untuk manfaatin cahaya Dari handphonenya Ketika sampai di sebuah ruangan Pria ini membuka Semacam pintu rahasia gitu Yang lu anggap aja Sebagai Ruang bawah tanah Nah sekarang Perhatikan baik-baik Terima kasih baik-baik Seperti yang lo lihat ketika pria ini mencoba memasukkan HPnya Tiba-tiba ada satu kepala yang tiba-tiba muncul Kalau lo lihat mukanya itu seperti kebalik gitu ya Dengan wajah pucat dan ekspresi yang mengerikan Pria ini yang melihat hal itu langsung kaget dan gak tahu buat apa-apa Bayangin selama ini suara dari platform rumah lo bukan tikus Melainkan hantu Coba lo cek deh Oke mungkin itu saja ya buat video hari ini Jika lo suka sama video ini Langsung aja like, komen, subscribe, share juga ke teman-teman lo Dan jangan lupa follow sosial media gue Linknya ada di deskripsi Sampai jumpa di lain video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax